Intro Artis yang masuk Islam kemarin Begitu masuk Islam, suaminya ninggal, bapaknya benci, anaknya sakit, masuk penjara Maka dalam hal ini, mesti dipahami Inna allaha ila ahabba qawman ibtalahum Ketika Allah cinta sayang kepadamu Maka diujinya imanmu Ketika datang sakit, kehilangan La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala sapamin wala syaukin yastakuhah Sakit, demam, sakit kepala, depresi Semua, bahkan sampai duri yang menusuk kakimu Illa kaffarallahu anturiha sayyati Allah ingin membersihkan segala dosa-dosa Maka kita husna-dosa Sekarang kan orang banyak su-dosa sama Allah Itu teman saya Pak Ustaz Ngaji gak pernah, sholat gak pernah Eh karirnya mantap Pangkatnya naik Tunjangannya besar Rumahnya besar Mobilnya besar Bininya besar Saya Mana keadilan Tuhan itu Pak Ustaz Ini orang tidak paham antara nikmat dengan istidraj Ada yang paling mengerikan dalam hidup ini namanya istidraj Apa itu? Solat tak pernah tapi rezeki lancar Ngaji gak mau tapi karir melejir Puasa sedekah tidak pernah, zakat tidak Tapi umur tetap panjang dan badan sehat walafiat Hati-hati Itu namanya istidraj A'udhuillahi minasyaitan rajib Ada orang-orang yang kami mainkan dengan istidraj Seperti layang-layang Diulur, diulur, diulur Supaya apa? Semakin jauh, semakin nyangkut Hati-hati Saya gak pernah solat Kenapa rezeki saya lancar Segera bertobat Berarti saya sedang dimainkan Allah dengan istidraj Celaka 12 Mereka ini menyangka berhasil menipu Allah Yuhadi'un Allah Mereka menyangka menipu Allah Tengok Allah kayaknya sudah gak sempat lagi ngurus kita Udah terlalu banyak Akhirnya dia gak sadar kan Akhirnya rekening saya tetap dapat kan Yuhadi'un Allah Mereka menyangka menipu Allah Wahhu'a khadi'ahum Allah sedang menipu mereka Nampaknya seperti nikmat Padahal dia dalam azab Inna allaha layumlili zalim Allah sengaja mengulur orang yang zalim Itu diulur rizkinya Diulur umurnya Diulur anaknya Diulur istrinya Diulur kuasanya Diulur Diulur, diulur Hatta idha akadahu lam yuflidhu Ketika Allah mengazabnya Allah tidak menyisakannya sedikit pun Dijurumuskan Disungkurkan ke dalam Deraka jahannam Tak sersisa sekalian Pak Ustaz Ya Kenapa orang kapir itu diberi rezeki oleh Allah Buka kitab pikih sunnah Dalam bab wakaf Orang kapir Kalau dia sedekah Langsung dibalas Allah di dunia Makanya banyak orang-orang kapir Rajin sedekah ke pantiasuhan Kenapa? Begitu dia sedekah Eh Eh Kong Lu kok selalu sedekah di pantiasuhan Sedekah sama orang Islam lebih hoki lah Kata dia sedekah sama orang Islam lebih hoki Setelah dia sedekah bulan ini satu karung Rezukinya naik Dan mereka yakin Banyak mereka yang sedekah di pantiasuhan Jawabannya ada dalam pikih sunnah Bab wakaf Orang Islam Orang kapir sama-sama dapat rezeki Bedanya Orang kapir itu langsung dibalas Allah di dunia Supaya apa? Di akhirat tinggal masuk neraka Makanya kita tak begitu Makanya gak boleh su'uzwan Pergi melihat orang sakratul maut Wajahnya hitam Waduh Kasian betul si Anu itu Nampaknya su'ul khotimah Kenapa? Wajahnya hitam Dia kena liver yang hitam Ini perlu saya jelaskan Saya khawatir jamaah nanti su'uzwan Melihat saya Saya kan hitam Waduh Ustaz Abdul Suhamad Nampaknya su'ul khotimah Gak bisa kita nilai dari zahirnya Jangankan orang mati Orang balik haji aja Gak bisa kita nilai dari zahirnya Pulang haji Ketemu sama Pak Haji Gemuk Sehat Putih Waduh Mabrur Pak Haji ya Rupanya gak pernah ke masjid Makan tidur di hotel Makan tidur Makan tidur Makan tidur Makan tidur Perbaikan gizi Bisa Yang satu pulang dari Makkah Kurus Kering Tinggalnya di Aziziyah Lewat terowongan Jalan kaki Jauh Begitu pulang Waduh Tak ada tanda-tanda kemabruran Mak bisa Makanya kita tidak boleh su'uzan Kita hanya menilai dari zahir Allah yang menghukum segala rahasia manusia Di hadapan Allah SWT Jangan su'uzan Perasangka Sabar level 3 Sabar dalam ujian Siapakah yang paling sabar dalam ujian Tidak ada kesabaran melebihi sabarnya Ibrahim Loh Kok dari tadi Ustadz Ibrahim 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 Nampaknya Ustadz ini datang jauh-jauh Gak punya bahan lagi selain Ibrahim Kita kan momennya kurban Ibrahim Gimana ujian Ibrahim Ibrahim diuji mendapatkan seorang bapak Bernama Azar Kerjanya apa? Buat berhala Bukan nyembah berhala Buat berhala Semua berhala yang buatan bapak Ibrahim Ditulis Made in Azar Azar itu kerjanya Tukang buat berhala Azar Corporation Khusus untuk patung-patung berhala Datanglah Ibrahim Punya bapak Penyembah berhala Itu takdir Harus diterima Tapi harus diperbaiki Karena dulu kita tidak pernah Request kepada Allah Inna hadakum yajmahu qalqih fi batuni ummih arba'ina yaman mutfah Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk air Sumbaya kunu ala qatan misla zalik 40 hari dalam bentuk darah Sumbaya kunu ala qatan misla zalik 40 hari dalam bentuk daging Air Darah Daging 40, 40, 40, 40, 120 Ketika umur kandungan 120 Yursalul Malaku Datang malaikat Membawa ruh Ruh Abdul Sawad Masuk ke dalam perut orang Melayu Saya jadi orang Melayu Ruh Bapak Masuk ke dalam perut orang Minangkabau Menjadi orang Padang Ba'akabak ini Sehat Masuk ke dalam perut orang Sunda Kumaha atuh dawa Masuk ke dalam perut orang Jawa Kepripun kabari api Wispirang pelang denok Orang kepetuk sampean Masuk ke dalam perut orang Batak Halak kita sesudina Masuk Biado Biado artinya apa kabar Ini bukan request Tidak pernah malaikat datang Bawa kertas Abdul Sawad Mau masuk kemana Multiple choice A. Melayu B. Eropa C. Afrika Pilih dong Makanya kita mesti sabar Menerima takdir Masuk ke dalam perut orang Batak Tapanuli Utara Toba Lahir sebagai seorang Kristen Siapa namanya Ustadz Nabawan Tapanuli Utara Batak Batak itu rumah makannya BPK Babi panggang karu Tapi setelah dia lahir ke dunia Mencari hidayah Beda kan Lahir dari rahim perut orang kapir Itu takdir Tapi menjadi kapir Pilihan Hati-hati Masuk ke dalam perut orang Cina Putih Ganteng Tapi kapir Siapa dia? Ustadz Felix Masuk ke dalam perut Cina kapir Itu takdir Tapi menjadi kapir Pilihan Kapan kita mengatakan ini pilihan ini? Tidak Ketika tidak bisa dipilih menurut akal Maka itu adalah takdir Tapi hari ini Saya dengan penuh kesadaran Untuk memilih Antara kamput Dengan air putih Bayangkan Andai di depan saya Ada dua pilihan Maka saya saat ini memilih Pilih mana? Maka saya dengan kesadaran Saya pilih Gelas yang ini Tulisannya P3B Jawa Bali Halal Tapi saya tak bisa Dengan penuh kesadaran Saya pilih kamput Abis itu saya minum Lalu saya mabuk Ketika ditangkap Kamu kenapa mabuk? Tuhan mentakdirkan saya Minum kamput Antara dihukum dua kali Pada masa Umar bin Khattab Ini orang dihukum dua kali Orang minum kamar Dihukum 40 kali cambo Dia dihukum lebih Begitu selesai Dia marah Kenapa saya dihukum lebih? 40 untuk minum kamar Lebihnya bonus Karena antara berani Ngomong takdir Tanpa ilmu Sekarang orang banyak Menggunakan kata sabar Level 3 Untuk menyelewengkan Ajaran Islam Anak Mahasiswa Pulang kampung Bawa transkrip nilai IP 2,0 Ma Pa Ini IP transkrip nilai Kok 2,0? Pa Sabar ya Ini musibah dari Allah Papa ngaji kan? Sabar itu pa Kata Ustaz Somad Level 3 Sabar ya Dia pilihan Untuk dapat IP 3,7 Dengan 2,0 Pilihan Yang bersungguh-sungguh Dapat Tapi ketika sudah belajar serius Tiba-tiba datang penyakit Tak ada obat Itu musibah Maka mesti hati-hati Sekarang ini banyak orang Mencari kambing hitam Dan yang dikambing hitam Karena Tuhan Anak gadis Pulang kampung Dalam keadaan Ngadu Kamu kenapa bisa begini? Mama sabar ya Ini sudah ketetapan Allah Dia dengan penuh kesadaran Saat diajak oleh boyfriendnya itu Diajak Kita sore ini makan bakso ya Iya mas Sore ini kita jalan-jalan ya Iya Dengan penuh kesadaran Hidup adalah pilihan Dan penciptaannya Ada jalan kiri Ada jalan kanan Maka kalau sudah lengkap usaha Terjadi juga Sabar level 3 Pulang ke rumah Motornya dikunci Motornya dalam rumah Rumahnya dikunci Rumahnya dalam komplek Kompleknya dikunci Kan sudah cukup tuh usaha Hilang juga Hilang beserta rumah-rumahnya Dan kompleknya hilang sekalian Itu sabarlah per 3 Sabar Itu yang disebut dengan takdir sabar Ini tidak Kecicilan Tinggalkan sepeda motor di depan rumah Kuncinya ditinggal Hilang Ya maling bilang Ini untuk saya ya Ada usaha Ada ikhtiar Maka ada kita diberi ikhtiar Ini memang sudah ditetapkan untuk saya Ini untuk saya Bukan untuk Ustadz Qali Untuk saya Karena beliau tak minum Berarti untuk saya Ini untuk saya Tapi saya tidak bisa mengatakan Ini sudah ditakdirkan untuk saya Kalau begitu Cukup buka muda jam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya